Hoi, halo, tiga lagi bro, halo, nah, pagi ini dari GBK kita mau menyikapi terkait dengan Undang-Undang Advokat nomor 8 tahun 2003, 18, jadi nomor 18 ya? 18, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 versus SK Kemenkumham, jadi pengertian dari Undang-Undang Advokat tersebut, yang sudah paripurna, adalah sejajar dengan Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Poli, Undang-Undang Kehakiman, nah, Advokat adalah, menurut pandangan kami, adalah organ negara yang menjalankan fungsi kehakiman, ya bro ya? Begitu ya? Betul, betul, betul. Masa kita harus juga mempunyai SK Kemenkumham yang melegalisasi organisasi masyarakat biasa yang, apa namanya, yang dibentuk dengan akta notaris? Nah, sekarang pertanyaannya kepada para suhu dan senior-senior pegawai hukum di Indonesia, apakah Undang-Undang Advokat tersebut mensyaratkan untuk organisasi advokat harus juga mempunyai SK Kemenkumham? Seperti halnya, Ormas-Ormas biasa yang hanya didirikan dengan akta notaris, walaupun mereka juga diatur di dalam Undang-Undang yang menghimpun tentang organisasi masyarakat. Tapi Undang-Undang Advokat dibentuk secara paripurna, loh. Ini organ negara yang sejajar pendudukannya dengan aparat penegak hukum lainnya. Begitu? Ya. Ya, kawan-kawan, gimana pendapatnya? Pendapat saya, kita harus melihat, hilang keketatan negaraan kita. Karena advokat itu, Ovation Rebile, dia adalah penegak hukum, sejajar dengan lembaga yudikatif yang lainnya. Kalau kita melegalisasi, berarti kita dibawa lembaga hukum lainnya. That's right. Harus dipahami dalam rangka yang lebih komprehensif, kita sejajar antara kejaksaan, kepolisian, dan advokat. Makanya, sebagai bentuk ekstensi itu, Undang-Undang memberikan legitimasi bahwa advokat adalah penegak hukum. Kita sejajar dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dan lembaga perhatian lainnya. Mantap, luar biasa. Oke, gimana, Pung Satria? Ya, bukan hanya itu, selain menjadi organ negara, sifat kita ini independen. Dia nggak boleh diintervensi, kemudian dikooptasi oleh negara, kemudian juga oleh pemerintah, terkait dengan hal-hal teknis administratif yang sifatnya, kemudian harus didaftarkan kemenkumham. Karena kalau secara prinsip, Undang-Undang Advokat dibentuk ini merupakan suatu kesepakatan bersama dari semua organisasi advokat yang ada, kemudian dijadikan organisasi advokat peradi pada waktu itu, ditahun dibentuknya Undang-Undang. Dan oleh karena itu, saya kira keindependensi selaku organisasi advokat ini memang harus tetap dipertahankan. Tidak boleh dikooptasi atau tidak boleh juga dihancurkan dengan konten-konten yang penuh drama. Oke, poinnya, apa yang mesti disampaikan terhadap para senior-senior yang sekarang lagi mempersoalkan terkait masalah SK Menkumham? Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bung Erlangga, bahwa advokat itu adalah organ negara yang tidak bisa, yang tidak bisa diatur oleh pendekat hukum lain, terutama Menkumham dalam hal ini. Betul. Pesan apa yang harus disampaikan buat para senior yang lagi meributkan persoalan ini? Lucu, lucu. Saya kira jangan-jangan terjebak oleh apa ya, konten-konten drama yang sekiranya memang menjadi berita besar bagi masyarakat luas, tetapi tidak memperhatikan secara prinsip dan nilai-nilai ofisium nobile yang memang sudah dilekatkan kepada organisasi advokat dan kepada semua lawyer juga di Indonesia. Dan saya kira kembali kepada marwah, kemudian juga tetap hindari drama-drama untuk bisa menyenggol kiri-kanan organisasi manapun. Karena saya kira semua organisasi advokat ini secara prinsip dia menjadi ofisium nobile dan menjadi empat pilar penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itulah. Oke guys, terima kasih luar biasa. Semoga nasihat atau masukan-masukan dari advokat-advokat muda yang handal, advokat top ibu kota yang handal. Ini insya Allah bisa didengar oleh para senior-senior yang saat ini kalau menurut saya mereka lupa marwah sejatinya daripada seorang advokat yang jelas diatur oleh Undang-Undang, Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 bahwa kita adalah organ negara yang jelas tugasnya melaksanakan fungsi peradilan, bukan kita diatur oleh institusi lain. Thank you guys. Harus langsung siap dikuk benar yang gitu.